Sampai selasa pagi, pengungsi Gunung Sinabung belum menerima kartu bantuan pemerintah. Padahal Karo merupakan salah satu dari 19 kabupaten yang diprioritaskan untuk menerima kartu itu. Ribuan pengungsi bencana erupsi Gunung Sinabung di Karo, Sumatera Utara menantikan pembagian kartu keluarga sejahtera yang telah diluncurkan Senin lalu. Salah satu yang paling dinanti adalah kartu Indonesia Pintar. Para pengungsi selama ini terkendala dana untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Ya gimana lah kalau makan cukup, kurang ya untuk anak sekolah aja. Apa yang? Dana lah bantuan anak sekolah istilahnya untuk sekolahnya lah bagian SMA, SMP, kuliah. Karo sendiri merupakan salah satu dari 19 kabupaten yang menjadi prioritas pembagian kartu oleh pemerintah. Selain itu para pengungsi juga masih menanti pelaksanaan relokasi rumah dan lahan yang dijanjikan oleh pemerintah. Pasalnya para pengungsi sudah lebih dari satu tahun menempati pengungsian. Pengerjaan area relokasi sendiri telah dipercepat oleh Satgas Tanggap Darurat. Untuk penanganan pengungsi sampai saat ini kita tetap terus meningkatkan pelayanannya khususnya kebutuhan dasarnya. Sehingga mereka di tempat pengungsian ini merasa nyaman dan mereka siap kembali apabila rumah mereka sudah selesai. Sampai selasa pagi ada 3.284 warga yang menghuni 12 posko pengungsian. Pekan lalu dalam kunjungannya ke lokasi pengungsian, Presiden Jokowi Dodo berjanji akan menyelesaikan seluruh permasalahan pengungsi. Mulai dari relokasi lahan hingga ke pendidikan bagi anak-anak di pengungsian. Yono Sahputra melaporkan untuk NET.